selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ke-20 di dalam pembahasan bab banyaknya jalan untuk menuju kebaikan hadis ini direwayatkan oleh Abi Mundir Ubey bin Ka'af radiallahu'an Abi Mundir itu salah satu julukan asli namanya adalah Ubey bin Ka'af yang menjuluki dengan nama Abi Mundir yaitu Rasulullah dan mempunyai julukan yang lain yang diberikan yang diberikan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab yaitu dengan julukan Abi Tufel jadi Abdullah bin Ubey bin Ka'af mempunyai dua julukan satu dikasih oleh Rasulullah satu dikasih oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab kemudian Sohabat Ubey bin Ka'af salah satu Sohabat yang mengikuti peperangan badar dan beberapa peperangan bersama Rasulullah dan meriwayatkan hadis sebanyak 164 hadis kemudian keutamaan beliau yang paling istimewa yaitu diriwayatkan daripada Sohabat Anas menjelaskan keutamaan Sohabat Ubey bin Ka'af anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaro'a ala abi bin Ka'af Ubey bin Ka'af surat alam yakunil ladina kafaru waqala amaraniyallahu azza wa jala an akra'a alaika dikatakan suatu ketika Nabi Muhammad membaca ayat daripada Al-Quran dihadapan Sohabat Ubey bin Ka'af jadi Rasulullah membaca surat lam yakunil jadi Rasulullah membaca dihadapan Ubey bin Ka'af surat lam yakunil kemudian setelah membaca Rasulullah mengatakan amaraniyallahu azza wa jala an akra'a alaika ini adalah atas dasar perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ini Sohabat Ubey bin Ka'af mempunyai keistimewan tersendiri jadi para Sohabat secara umum itu istimewa mempunyai keistimewan yang sangat agung tapi setiap pribadi Sohabat itu mempunyai keistimewan sendiri Sohabat Abi Bakar mempunyai keistimewan sendiri Sohabat Umar Sidina Usman Sidina Ali mempunyai keistimewan sendiri Sohabat Ubey bin Ka'af itu memiliki keistimewan sendiri salah satunya adalah Allah memperintahkan Rasulullah untuk membaca di hadapan daripada Sidina Ubey bin Ka'af jadi apa keistimewannya perintah dari Allah kalau Sohabat semuanya dengar dari Rasulullah tapi atas perintahnya Allah ini tidak semua makanya lam yushariku fiha wairu tidak ada Sohabat yang lain yang menyamai di dalam perintah ini jadi Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk membaca di hadapan Sohabat Ubey bin Ka'af suatu ketika Sohabat Ubey bin Ka'af menceritakan Dulu ada seorang lelaki dan seorang lelaki ini aku tidak mengetahui seorang sama sekali yang paling jauh rumahnya kecuali orang ini jadi yang sholat berjamaah di masjid yang paling jauh rumahnya ya Sohabat yang dilihat oleh Sohabat Ubey bin Ka'af kemudian wakanalah tuhti usalatun dan keisimewaan daripada Sohabat ini yang dilihat oleh Sohabat Ubey bin Ka'af tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjidnya Rasulullah padahal rumahnya sangat ada yang tanya atau Ubey bin Ka'af sendiri yang bertanya kepada lelaki tersebut seandainya andaikan kamu mau membeli satu keledai yang bisa kamu naiki ketika waktu malam atau ketika waktu siang ini Sohabat Ubey melihat seorang lelaki yang mana lelaki ini paling jauh rumahnya daripada masjidnya Rasulullah tapi tidak menyurutkan semangatnya dari lelaki ini untuk selalu datang ke masjidnya Rasulullah dan tidak pernah telat dan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjidnya Rasulullah mendengarkan perkataan Sohabat Ubey tadi dijawab oleh lelaki tersebut maya suruni anna manzili ila jambil masjid sesungguhnya rumahku seandainya rumahku dekat dengan masjidnya Rasulullah tidak membuat aku senang tidak membuat aku kagum gembira dengan rumahku dekat dengan masjid Nabi ini bahkan sampai walaupun rumahku dicancang dengan masjid atau rumahnya Rasulullah tidak membuat aku senang kenapa alasannya dikasih alasannya oleh Sohabat tadi ini uridu ayaktu bali mamsyaya ilal masjidi warujui idar rojat ila ahli tapi sesungguhnya aku ingin aku menginginkan langkahku ini dari rumah ke masjid dan langkahku ketika dari masjid ke rumah pulang maksudnya berangkat langkahnya dan pulangnya langkahnya itu tadi dicatat kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah mendengar kayak gitu kejama allahu dalika kullah dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan itu semuanya karena apa karena daripada perkataan suhabat tadi karena Rasulullah menyatakan kayak gitu karena dilihat dalam hatinya ada kesungguhan karena apa dengan tidak pernah ketinggalan sholat berjamah walaupun jauh daripada rumah daripada masjid tersebut ini gambaran dari hadis ini menggambarkan kepada kita satu syiddatu risih sohabah dari sangatnya sohabat itu di dalam kebaikan sangat ingin di dalam kebaikan dan menambah di dalam kebaikan walaupun jauh tidak menyurutkan semangat untuk sholat berjamah di masjidnya Rasulullah bahkan latafutuhu latuh tiusolatun tidak pernah ketinggalan sholat berjamah di masjidnya Nabi Muhammad kemudian dalam hadis ini tawassil muslimin bilkhair saling menasihati saling mewasiati di dalam kebaikan sesama sesama muslim saling menasihati saling mewasiati dan saling memberi nasihat maka seandainya kalau kita melihat teman kita saudara kita satu keluarga atau sesama muslim mereka itu mendapatkan suatu masyakoh suatu kesusahan maka kita harus menyodorkan kepadanya suatu nasihat nasihat apa untuk menghilangkan masyakoh tadi walaupun tidak menghilangkan tapi meringankan itu yang sangat dianjurkan ini sohabat Ube ngasih saran untuk membeli daripada kuda supaya bisa dinaiki ngasih saran untuk membeli kuda kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa kita annal insan yukjar ala fi'lihi hasabakos dewa niyati manusia dikasih bahala seukuran dengan niat dan tujuannya jadi suhabat tadi tujuannya untuk apa untuk supaya memperbanyak langkah ke masjid dan langkahnya ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sesungguhnya amal perbuatan idhaka nad khalis satan amal perbuatan jika khalis jika ikhlas tukta bu'asarua hasanat langkah-langkahnya dicatat oleh Allah kebaikan jadi ketika amal perbuatannya itu ikhlas maka langkahnya menuju kebaikan itu dicatat oleh Allah suatu kebaikan maka langkah kita dibelakang denazah ketika kita ikhlas ngikuti denazah dicatat oleh Allah langkahnya kebaikan kemudian ketika kita menyingguh orang sakit langkah kita untuk menyingguh orang sakit dicatat kebaikan kemudian ziarah atau mengunjungi teman atau mengunjungi saudara itu langkahnya dicatat oleh Allah kebaikan dan mencari ilmu dan menyelesaikan kodoknya orang muslim itu semuanya dicatat oleh Allah daripada kebaikan ini hadis yang pertama kemudian hadis yang kedua hadis ini direwayatkan oleh sahabat Abi Muhammad Abdillah bin Amr ibn As sahabat Abi Muhammad yaitu ayah dan anak sama-sama masuk Islam tapi ada perbedaan anak lebih dulu daripada ayahnya jadi Abdullah lebih dulu masuk Islam daripada Amr bin ibn As jadi ayahnya anaknya lebih dulu masuk masuk Islam maka nih kalau kita memperhatikan lihat sejarah Rasulullah ketika peperangan anak dikubur Rasulullah ayah dikubur kaum musyrik anak membunuh ayahnya dan lain sebagainya kenapa perbedaan kalau kita ayah kita dan ini jadi ini zaman Rasulullah kemudian sohabat Abdullah bin Amr ibn As ini orang yang banyak ilmu ilmunya sangat banyak mudahidan filibadah sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah dila anilil quran sangat banyak membaca al quran dan salah satu sohabat yang paling banyak mengambil hadis dan mengambil ilmu daripada Rasulullah s.a.w bahkan Sayyidina Abi Huraira memuji sohabat Abdullah bin Amr bin As dengan mengatakan maka nah ahadun aksara hadisan an Rasulullah s.a.w ini ila Abdullah bin Amr tidak ada seseorang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah dari aku kecuali Abdullah bin Amr jadi Abdullah bin Amr ini dipuji oleh Abi Huraira sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada beliau tapi didapatkan hadisnya Abdullah bin Amr itu sedikit lebih banyak Abi Huraira kenapa ini karena Sayyidina Abi Huraira itu tinggalnya di kota Madinah kemudian Abdullah bin Amr itu tinggalnya di kota Mesir kalau kita rentet sejarah waktu itu pemerintahan berpusat di kota Madinah di zaman Sayyidina Abi Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Usman dan Sayyidina Ali pusat daripada pemerintahan agama Islam itu berada di kota Madinah kemudian di zaman Sayyidina Ali sempat berpindah di kota Irak makanya banyak orang muslimin di seluruh dunia menuju ke kota Madinah untuk mencari ilmu lihat disitu ada Sohabat Sayyidina Abi Hurero Sayyidina Abdullah bin Amr itu berada di kota Mesir sedikit orang yang kesana untuk mencari ilmu daripada Sohabat Abdullah bin Amr makanya sedikit riwayat daripada Abdullah bin Amr dibandingkan daripada Sohabat Sayyidina Abi Hurero padahal hadisnya yang dimiliki Abdullah bin Amr itu sangat banyak bahkan dipuji oleh Sayyidina Abi Hurero beliau pernah mengatakan Abdullah bin Amr la khairun a'maluhu lillahi al-yauma ahabbu ilayya min mislayhi ma'a rasulillahi s.a.w. perkataan beliau apa satu kebaikan yang aku amalkan di hari ini maksudnya ketika sudah meninggalnya Rasulullah ketika sudah berpindah daripada ke kota Mesir satu amalan aku kerjakan di waktu ini di hari ini itu lebih aku cintai dua kali lipat daripada amal perbuatan yang aku lakukan ketika di zaman Rasulullah kalau kita mempelajari zaman zaman yang paling bagus itu zamannya Rasulullah setelahnya zaman paling jelek tambah jelek tambah jelek dan akhir zaman paling jelek ini perkataan satu perbuatan yang dikerjakan di zaman itu setelahnya Rasulullah satu amalan lebih dia cintai daripada dua amalan atau dua kali lipat daripada di zaman Rasulullah kenapa karena dikatakan li'an nakuna ma'a rasulillah karena dulu kami bersama Rasulullah dan ma'a rasulillah s.a.w. tahumunal akhirah wal tahumunal dunia dulu kami bersama Rasulullah dan ketika di zaman Rasulullah pikiran kami pikirannya para sahabat akal pikiran sahabat itu urusan akhirat wal tahumunal ad dunia dan tidak ada urusan masalah dunia pikirannya masalah akhirat 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 makanya kalau kita mempelajari sejarah kita lihat sahabat ini miskin ini miskin ini tidak punya uang ini tidak punya uang ahlusufah yang dimakan tidak ada dan lain sebagainya mereka tidak bingung mereka tidak tidak bingung selena abihurera suatu ketika kelaparan sangat lapar saking sangat lapar dia ngemis tidak ngemis meminta-minta kepada Rasulullah menunjukkan bahwa dia tapi tidak apa yang istilah mereka tidak memikirkan sama sekali urusan dunia tapi yang dipikirkan adalah akhirat dan sekarang kami di zaman ini golabat binat dunia telah mengalahkan dalam dunia jadi kami sekarang di zaman setelahnya Rasulullah dunia sudah mengalahkan akhirat kami maksudnya apa sudah sedikit sedikit orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang bilang katakan ada empat perkara ada empat puluh kebaikan paling tingginya empat puluh ini paling tingginya kebaikan itu apa memberikan kepada seseorang satu kambing yang ada isi daripada susunya kemudian orang tersebut yang dikasih itu meminum susunya kemudian dikembalikan lagi itu yang paling tinggi jadi bersedekah manfaat kan ada ini kambing itu kan ada yang mengeluarkan susunya kita berikan ini kambingnya untuk diambil susunya bukan kambingnya diambil susunya supaya diminum supaya kenyang ini yang paling tinggi apa barang siapa yang mengerjakan itu semuanya salah satu daripada empat puluh ini dan mengharap pahala daripada itu perkara dan yakin apa yang telah dijanjikan oleh Allah kecuali Allah memasukkan kepadanya dengannya kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada empat puluh paling tingginya memberikan kepadanya manfaat yaitu susu daripada kambing itu paling tinggi daripada empat puluh yang tiga puluh sembilan gak disebutkan oleh Rasulullah iya gak disebutkan ada apa kenapa Rasulullah tidak menyebutkan daripada sisanya ini ada tujuan salah satunya yang dikomentari yang diutarakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Rasulullah itu karena Al-Imam Bil Arba'in Rasulullah itu tahu empat puluh ini apa aja tahu tapi kenapa Rasulullah gak nunjukkan semua kok cuma satu itu yang paling tinggi yang dibawanya yang tiga sembilan tiga lapan sampai yang satu itu apa tidak disebutkan oleh Rasulullah apa tujuannya Rasulullah tujuannya adalah wa innama lamyat kurha lima nan Rasulullah tidak menyebutkan yang sisanya itu hanya apa untuk satu tujuan lah tujuannya ini lebih utama daripada menyebutkannya apa tujuannya Rasulullah supaya kita tidak zuhud yang telah disebutkan oh disebutkan ini ini kita gak mau mengerjakan yang lain daripada kebaikan cuma fokus kepada empat puluh ini yang gak mau Rasulullah salallahu alaih wassalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa anna tarut tabasawab tarut tubasawab alasolihil akmal leysa alasabilil ujum pahala atas balasan daripada kebaikan itu bukan suatu kewajiban tapi bukan suatu keharusan tapi alasabilil fatliminal maulah tapi atas dasar itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu cerita daripada Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali karang kitabnya begitu banyak ihya atau lain sebagainya amal ibadah begitu banyak tapi kenapa Imam Al-Ghazali mendapatkan pengampunan dengan apa dengan memberikan minum kepada lalat yang mencol kepada yang di dalam tintahnya ketika ngarang ada lalat mencol di tintahnya diminum sampai kenyang sampai mibar berkat itu Imam Al-Ghazali diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena kitab bidayahnya bukan karena kitab kehiyatnya jalan sebagainya tapi apa dengan rahmatnya kepada itu hewan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat api taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih